Kelompok informasi masyarakat atau sering disebut KIM adalah sebuah kelompok yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi serta memperkuat jejaring, desiminasi informasi, mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunungitul Haji Sundariyanta mengukuhkan kelompok informasi masyarakat KIM, Padukuhan, sebanyak 32 kelompok yang tersebar di 5 kalurahan sekapanewon Purwosari di Balai Budaya Kapanewon Purwosari pada Senin 16 Oktober 2023. Lurah Giri Purwosuprianto mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ditunjuk menjadi tuan rumah lokasi pengukuhan KIM. Mengucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini, Giri Purwosuprianto ditempatkan untuk pengukuhan KIM di Kapanewon Purwosari. Semoga dengan adanya KIM di Kapanewon Purwosari ke depan. Informasi-informasi dari masyarakat, kalurahan Giri Purwos, kalurahan Giri Cahaya dan Kapanewon Purwosari nanti akan semakin mudah untuk kita akses. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Guni Kidul Setio Hartato mengatakan, tentunya dibentuknya KIM ini untuk dididik menjadi digital talent tingkat kelurahan yang dapat turut mengembangkan potensi-potensi utamanya di Kapanewon Purwosari. Pengukuhan kelompok informasi masyarakat yang tujuan dari KIM ini ada tiga. Yang pertama yaitu kelompok informasi masyarakat sebagai informan peristiwa. Jadi kelompok informasi masyarakat akan memberikan informasi secara detil terkait kejadian di kapanewon masing-masing kepada kami. Diperlukan kemudian kita olah menjadi analisis untuk mengetahui stabilitas masyarakat di Kapanewon Purwosari. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk kita menjadi digital talent di tingkat padukuan. Sehingga potensi-potensi yang ada di setiap padukuan di Kapanewon Purwosari ini dapat terangkat. Kemudian yang terakhir harapannya kelompok ini kemudian bisa melebur dan memiliki fungsi-fungsi produktivitas di aspek ekonomi, memanfaatkan teknologi secara baik dan kemudian dapat membangun kelompok ini menjadi bergaya guna melalui kelompok usaha-usaha. Bupati Guni Kidul Haji Sunar Nyanta dalam sambutannya juga menjelaskan, dengan banyaknya distorsi informasi mengakibatkan informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat. Maka dengan adanya KIM diharapkan ada kelompok pengolahan informasi. Ia pun juga mendorong transformasi digital di era perkembangan digital saat ini, utamanya di Kabupaten Guni Kidul. Termasuk indeks literasi, literasi digital, termasuk indeks masyarakat digital Indonesia, khusus gunung itu, paling rendah. Ini semua data yang kita sampaikan seperti ini. Boleh orang mendebat, diskusikan dengan data semuanya. Tapi itu realita yang terjadi di jenis. Di bentuknya KIM juga dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, mandiri, cerdas, dan berbudaya yang tentunya ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain pengukuhan KIM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Guni Kidul juga melakukan penyerahan spesimen, tanda tangan elektronik TTE kepada para lurah sekapanawan Purwosari yang diserahkan langsung oleh Bupati Guni Kidul. Saya selaku ketua bahwa Komunikasi dan Informatika Kabupaten Guni Kidul benar-benar merasa bangga dan mempunyai jaringan-jaringan yang berkuas sesuai dengan apa yang diarahkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Guni Kidul. Setio juga menambahkan Dinas Komunikasi telah bergerak sejak bulan Agustus untuk mempersiapkan seluruhnya dan dengan diberikannya TTE diharapkan dapat mempercepat kinerja secara digital dan menjadikan Kapanewon berbasis virtual.